Kuliner asal negeri Ginseng Korea Selalu punya penggemarnya di tanah air Kali ini ada Flaming Cheese Sebuah restor di kota Bandung yang menyajikan secara spesial bagi para pengunjung restor Pertama, panaskan bumbu merah racikan perpaduan pedas dan gurih dengan air Setelah mendidih, masukkan pemberan utamanya, yaitu iga sapi Rebus hingga bumbu meresap Lanjut masukkan topoki, sosis, dan wortel Masak semua hingga kuah bumbunya menyusun Kalau sudah, sajikan di atas hot plate Beri tambahan irisan cabai merah, cabai hijau, bawang daun, serta keju mozzarella Eits, belum selesai Saat di meja pelanggan, keju dibakar dengan torch Kebayang gak, bau keju bakar Hmm, makin menggugah selera Tertarik mencoba, siapkan kocek sekitar 290 ribu rupiah ya Untuk bisa menikmati flaming cheese ini bersama keluarga atau kerabat Anda Siapa bilang tulang ikan tidak bisa jadi kuliner lesat? Di Bandung, Jawa Barat, ada masakan kasunda yang bahan dasarnya tulang ikan Namanya tulang jambal Cara masaknya, tulang ikan jambal yang sisa dagingnya masih pada tulang Diolah dengan tumisan cabai, lada, tomat, bawang, hingga matang Untuk Anda penyuka pedas, kuliner satu ini bisa jadi pilihan Apalagi untuk merasakan potongan daging Anda harus mengisap sisa daging dan sum-sum yang menempel di antara tulang Sebenarnya tuh tulang jambal tuh masakan ruangan Ibu itu dulu tuh belan puasa tuh sebenarnya apa sih menu buat buka puasa Dari situlah dicobain taunya aneh tuh apa sih enak buat tulang jambal Tauunya dicoba untuk dijual lah gitu Cukup ronggo kocek sebesar 40 ribu rupiah Anda sudah bisa menikmati satu porsi tulang jambal lengkap dengan nasi panas Tahu goreng dan tempe bacem Dan juga ini dia teh tawar panas atau ST Tim Liputan CNN Indonesia